Halo YouTube, apa kabar semuanya? Saya ingin ngebahas sedikit mengenai gear yang saya pakai untuk nge-vlog. Perangkat yang saya pakai saat ini untuk nge-vlog adalah Sony Alpha 6400. Sedangkan untuk microphone-nya sendiri, saya menggunakan video micro dari ROD. Setting perangkat saat ini sebenarnya udah bagus banget buat nge-vlog. Tetapi bagi saya, settingan ini lumayan cukup besar. Dan bagi saya juga sangat tidak nyaman kalau saya bawa-bawa setiap hari ya. Saya memutuskan untuk meminang satu kamera kecil sejenis action cam, ya seperti GoPro itu. Yang pasti kameranya kecil dan compact, supaya saya bisa bawa kemana-mana setiap harinya. Akhirnya ini barang yang saya tunggu-tunggu udah sampai PO di salah satu toko yang ada di kota Damansara. Langsung aja ya, kita buka. Oh ini baterainya, terus ada strap, charger kabel, terus chargernya, dan kameranya sendiri. Wah ini dia barangnya, mantap. Ada logo Zeiss. Material finishing-nya bagus. Oke, kita buka. Di tempat baterainya. Terus memory card-nya ada di, kayaknya memory card-nya di sebelah sini deh. Oh iya bener, ini memory card-nya. Terus di sini ada beberapa port ya, ini microphone jack-nya. Terus, ini kalau kita buat selfie, jadi begini. Nah, kamera yang kecil ini saya akan kombinasikan dengan microphone yang juga kecil dari Komika. Mari kita buka microphone-nya. Ini microphone-nya, mari kita lihat barang yang bagus. Finishing-nya sih bagus. Terus, gold plated. Dan materialnya juga dari, apa, metal ya ini ya. Microphone ini omnidireksional. Jadi kalau ini kecil, ini kecil kan, jadi enak nge-vlognya. Maksudnya jadi nggak ribet gitu bawanya kemana-mana. Nah, ini pasang ke sini. Tapi, dia nggak dibuken. Tapi, oke. Kalau 90 untuk jad, cuma begini long hasilnya. Solusinya, saya ada ini. Kita ada kabel ini. Dipasangin kabel ini begini. Nah, ininya lurus aja. Kita ada karet. Buat ngikat ke sebelah sampingnya. Nah, paling begini aja untuk sementara. Atau juga nanti mungkin saya pasang velcro aja ya. Velcro yang super strong di sebelah sini. Setelah teman-teman, saya ada prepet ini. Ukuran besar ya. Jadi nanti velcro-nya ditempelin di sini. Aduh, logo Zez-nya hilang. Nggak apa-apa deh. Telcro-nya dipasangin di sini. Terus dipasangin juga di si microphone-nya. Jadi tinggal pasang-pasang aja. Kecilin lagi. Mungkin segini. Oke. Mudah-mudahan bisa. Ini nggak ngetutupin lubang ya. Kita berkarya dikit. yang lebih baik. Di sini. Di sini dikit. Enggak nutupin si logo Zez-nya. oke, lumayan strong kayaknya ini mah lebih rapi lah dibandingin tadi pada pake karet tadi terus kita colokin si kabel microphone-nya oke, inilah settingan vlogging saya nantinya seperti ini terus saya akan pasangin ke gimbal Crane M2 settingan udah siap, microphone-nya udah terpasang kameranya juga udah terpasang waktunya kita tes ya, gimana hasilnya video pertama teman-teman video ini menggunakan mic built-in microphone atau internal microphone yang ada pada kameranya bagaimana hasilnya, nanti kita akan tahu setelah kita lihat di komputer kalau video yang kedua ini adalah menggunakan external microphone kalau saya lihat di microphone indikator itu udah nyampe merah-merah ya kayaknya microphone-nya juga menangkap suara yang ada di atas saya yaitu suara angin mungkin suara saya ini tidak terekam sangat jelas ataupun juga sangat tidak bagus karena microphone ini hanya saya pasangin foam-nya ini tadi kita udah buat ya 2 video tes tes yang pertama videonya menggunakan internal microphone sedangkan tes yang kedua menggunakan external microphone untuk internal microphone itu suaranya sangat kecil jadi di video editing kita perlu nge-tweak sedikit untuk volume adjustment-nya sedangkan external microphone yang saya pakai Komica itu lumayan cukup bagus untuk menangkap fokus suara saya tetapi juga microphone tersebut juga menangkap suara angin yang dihasilkan oleh kipas yang tepat berada di atas saya jadi mungkin itu solusinya saya harus menggunakan dead cat sedangkan dari microphone-nya sendiri tidak memberikan dead cat dia hanya memberikan foam busa yang akan disarungkan ke microphone-nya jadi PR lagi buat saya yaitu untuk mencari dead cat yang seukuran dengan microphone tersebut jadi pada hari minggu lalu waktu saya coba bawa jalan-jalan ya buat nge-vlog settingan baru ini ada masalah di beberapa footage itu saya tidak bisa mendapatkan gambar fokus ya permasalahan pada kamera Sony yang ultra compact ini adalah dia tidak dapat melakukan continuous focus artinya begini, apabila saya selfie ini saat ini lihat selfie dan fokusnya ada pada muka saya maka apabila saya geser kameranya ke arah yang lain seperti ini ya, arah ke depan maka kameranya tidak akan berubah fokusnya ya, fokusnya sudah tidak dapat lagi jadi untuk hal ini seharusnya yang saya lakukan adalah sebelum saya putar arah kameranya saya harus stop dulu recording videonya dan kemudian baru sudah saya lanjutin untuk video recordingnya untuk hasil video yang sendiri, Sony RX0 Mark II ini top banget ya apalagi saya memilih format 4K video 25 fps 60 Mbps jadi ini adalah contoh hasil dari video recording dari RX0 Mark II saya seandainya saja kamera mungil ini tidak memiliki permasalahan pada continuous autofocusnya kamera ini bakalan jadi hotcakes banget buat di kalangan vlogger ya atau jangan-jangan Sony masih menahan-nahan continuous autofocusnya untuk kamera RX0 Mark II ini karena akan dikeluarin mungkin di Mark III nya tidak tahu juga ya, itu cuma spekulasi saya jadi teman-teman sampai disini dulu video unboxing video review singkat ataupun juga opini saya mengenai kamera Sony RX0 Mark II ini walaupun kamera ini kecil dan memiliki kekurangan tetapi kekurangan itu masih bisa menurut saya untuk diatasi dan tentunya kamera ini memiliki kelebihan yaitu kualitas gambar yang bagus jadi overall saya suka dan saya kuas dengan hasil video dan hasil foto yang bisa didapati oleh kamera ini untuk mikrofon komikanya sendiri saya sedikit agak kecewa ya karena mungkin dia nggak ngasih deadcat kalau dia ngasih deadcat mungkin suara wuz-wuz angin yang bisa ditangkap oleh mikrofon itu dapat dibentengi atau difilter gitu ya maksudnya jadi nanggung gitu nggak ada deadcat nya kalau ada deadcat nya mungkin mikrofon ini lumayan cukup bagus karena kecil dan cocok banget kalau dikombinasikan dengan RX0 Mark II seperti ini ya jadi saya masih punya ada PR untuk nyari deadcat kegantiin foam ini kalau nggak pakai foam dia seperti ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin video saya dari awal sampai akhir dan buat kalian semuanya yang baru ketemu video saya ini dan belum subscribe pastikan kamu subscribe juga di channel saya supaya saya terus tetap semangat bikin video buat teman-teman semua oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh